PEMBICARA 1 Tanjung Menang, TPS 1 dan 2 Padang Perigi, dan TPS 1 Tanjung Urung Ilir. Sebelumnya, PUSS ini sudah dimulai pada Rabu di KPU Lahat, namun dihentikan setelah terjadi kericuhan sehingga harus dilanjutkan di kantor KPU Sumatera Selatan. Komisioner KPU Lahat Emil Asyari pada Kamis 20 Juni menyebut, PUSS akan ditargetkan selesai pada hari ini sesuai tenggat waktu. Mulai perhitungannya hari ini tanggal 20, jadi batas diamar putusan itu tertuang bahwasannya melakukan PUSS ini, perhitungan ulang surat suara ini 15 hari semenjak putusan. Nah 15 hari putusan itu hari ini terakhir tanggal 20, maka hari ini kami akan menargetkan itu selesai dengan TPSM. Menyelesaikan PUSS untuk TPS 1 Desa Tanjung Kurung Ulu, dan langsung dilanjutkan untuk TPS 2 Tanjung Kurung Ulu. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Winda Tri Agustina, Kantor Berita Antara mewartakan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.